Shalom selamat pagi semuanya Berjumpa lagi kita di pagi hari ini Di hari yang luar biasa Hari yang dasyat Hari yang Tuhan berikan buat kita semua Hari dimana Tuhan mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan Dia adalah Bapak kita Dan dia tidak pernah meninggalkan kita semua Tapi biarlah rancangan Tuhan digenapi Atas kehidupan kita semua Pagi hari ini saya harus ada disini Udah ada di luar lumayan dingin Saya ada di dalam tapi saya mau sampaikan kepada anda Bahwa firman Tuhan tidak pernah berdusta Firman Tuhan ya dan amin So I greet you all in the name of our Lord King Jesus Savior Haleluya Karena itu sebelum kita mendengar kembali firman Tuhan Come on let's come agree Mari kita sepakat untuk ada di dalam dia Mari kita sepakat untuk menyambut kehadiran Tuhan pagi ini Mari kita katakan pagi hari ini aku datang kepadamu Father I come to you in this morning In your wonderful name Jesus I am now ready Aku siap to receive the living word Untuk menerima firman hidup itu Untuk kehidupanku lagi pada pagi hari Dalam nama Yesus Amin Amin So pagi hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati saya Untuk saya bagikan kepada anda Seperti di hari-hari yang waktu yang lalu juga Bahwa Tuhan sudah menantikan satu generasi Generasi Daud ya Nah hari ini saya mau melanjutkan Pernyataan Daud Yang bagus sekali untuk kita terima pada hari ini Yang terambil di dalam satu ayat Masmur 34 ayat ke-8 Psalm 34 8 verse Masmur 34 ayat ke-8 Dikatakan begini Masmur 34 ayat yang ke-8 Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Berbagailah orang yang berlindung kepadanya Dan pernyataan Daud ini benar-benar sesuatu yang harus kita juga alami Kalau Daud sendiri mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan Maka firman Tuhan ini sekarang datang kepada kita di pagi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita semua Mari kita kecap Let us all taste and see how good God is Mari kita sama-sama mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan kita itu Jangan kita menjadi orang-orang yang sekedar agamawi Jangan sekedar kita menjadi Kristen Tapi tanpa mengecap Tuhan Mari kita menjadi orang-orang yang mengecap Let us be the people, the person who taste the goodness of God Mari kita menjadi orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan Saya mau katakan Apa yang dikatakan oleh Raja Daud Itu betul-betul harus tergenapi Karena firman Tuhan ya dan amin Firman Tuhan tidak berdusta Anda lihat di dalam kitab ketika Yesus datang Yesus hadir, Yesus datang untuk membawa berita sukacita Yesus datang membawa berita keselamatan Yesus datang untuk melepaskan mereka yang terbelenggu Yesus datang untuk membawa kita kepada permulaan yang baru Dan ketika tahun ini kembali disebut tahun permulaan yang baru Mari kita alami betul-betul hari ini menjadi permulaan yang baru Biarlah buat kalau Anda selama ini belum pernah mengalami mujizat Biarlah tahun ini menjadi tahun mujizat buat Anda Kalau di tahun-tahun yang lalu Anda belum pernah mengalami terobosan Biarlah tahun ini menjadi tahun terobosan buat hidupmu Kalau di tahun-tahun yang lalu Anda terbelenggu Biarlah tahun ini menjadi tahun kelepasan bagimu Sebab apa? Setiap orang yang ada di dalam Kristus Mereka berhak menerima janji Mereka berhak untuk dilepaskan Mereka berhak untuk mengalami pemulihan Aku mau katakan pagi hari ini Ketika Anda mengerti bahwa Anda ditebus Sudah ditebus oleh darahnya Maka Anda berhak untuk menerima janji Pagi hari ini titlenya adalah berhak menerima janji Saya pernah berbicara tentang hal itu Kalau keturunan Abraham berhak menerima janji Maka kita pun di dalam Yesus Kita berhak menerima janji Haleluya Ada satu ayat tambahan lagi yang saya mau bagi buat Anda Buat sebagai dari perkataan Daud kecap dan lihatlah Ibrani 6 ayat 17 Ibrani 6 ayat 17 Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu Akan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah Praise God Dia telah mengikat dirinya dengan sumpah Supaya mereka yang ada di dalam dia Yang ada di dalam Kristus Berhak menerima janji Nah biarkan saya melepaskan satu perkataan yang menguatkan Anda Let me give you the word of encouragement for you The word of encouragement for you it is Now you have the right to receive the promise Anda berhak untuk menerima janji Sekali lagi kenapa roh kudus mendorong saya untuk melepaskan perkataan ini Sebab buat orang-orang yang menerima kebenaran Yang percaya kepada Yesus Dan masuk di dalam dia Itulah keturunan Abraham Itu juga disebut generasi Daud Yang berhak menerima janji Jadi sekarang Kalau apapun yang menjadi persoalan Anda datang Ikut di dalam live streaming ini Saya mau katakan Masih ada ya Masih ada pengharapan untuk Anda menerima janji itu Karena itu izinkan pagi hari ini Special I want to pray for you Aku mau berdoa buat Anda Especially buat pagi hari ini Apapun yang menjadi kebutuhanmu Tapi saya mau ajak Let us all agree Mari kita sepakat dulu Kita sepakat bahwa di dalam Yesus Kita berhak menerima janji Karena itu mari saya mau ajak pagi hari ini Especially today Tadi pagi saya berdoa Tuhan katakan You pray for them Ya saya mau berdoa buat kalian Supaya terobosan itu terjadi Karena gini Tahun ini kita tidak bisa lagi dipermainkan oleh kuasa kegelapan Tahun ini Perbuatan setan tidak bisa lagi menguasa kita Tahun ini 2018 Kalau tahun terobosan Kita tidak bisa lagi dipermainkan oleh perbuatan-perbuatan jahat Kalau Anda sakit tubuhnya Aku berkata Tahun ini Anda harus bangkit Karena firman Tuhan Ya dan Amin Firman Tuhan tidak bisa berubah Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Sekali dia berfirman Jadilah sembuh Maka sembuh itu terus terjadi Sekali firman Tuhan berkata Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Maka kita harus benar-benar menjadi sembuh Jadi saya mau katakan kepada Anda sekalian Apapun Sakit penyakit Masalah rumah tangga Masalah keuangan Masalah narkoba Atau masalah apapun Dimana setan merusak hidupmu Kemarin kami dalam persekutuan kami Di acara Misteri Reveal Dibukakan bahwa memang setan berusaha merusak manusia Karena setan itu tidak mendapat hak apapun Atas apa yang Tuhan nyatakan Tapi kita manusia Kita berhak menerima Kita ditebus Kita diciptakan segambar serupa dengan dia Lalu kita diberikan kesempatan Untuk bergaul karib dengan Tuhan My God Lalu kita disebut keluarganya lagi Kalau kita disebut keluarganya Kita berhak bergaul dengan dia Kita ditebus Kita dinaungi oleh dia Maka kita pun berhak menerima janji Kalau orang-orang lain mungkin tidak berhak Karena mereka tidak masuk hitungan dalam keluarga Tapi kita dikatakan kita diterima Kita we are accepted and beloved Jadi kita masuk dalam keluarganya Orang-orang yang masuk dalam keluarganya Jadi kita berhak menerima janji Mari saya mau bangkitkan iman Anda Supaya Anda menerima janji Mari saya mau berdoa buat Anda Apapun persoalan Anda Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Aku datang kepadamu yang ada di live streaming Apapun persoalan masalah Sakit penyakit Apapun Tuhan yang mereka alami Apapun Tuhan Lord I pray I agree Langsung dalam generasi keturunan Abraham Disebut juga generasi Daud Davidic generation yang mendekat kepadamu Seperti Daud berkata Kami mau mengecap Tuhan Segala yang baik Aku minta di dalam nama Yesus Aku bawa mereka Pergulungan mereka Aku bawa mereka Dan aku minta Supaya pengalaman Mujizat Pemulihan terjadi Injil yang diberitakan Di bawah kolong langit Oleh Rasul Paulus Itulah Injil yang sama Yang kuberitakan Tuhan Melalui live streaming ini Sebab itu aku minta Terima kasih Aku minta mujizat terjadi Dalam nama Yesus Sekarang aku perkatakan Aku melepaskan perkataan iman Atas hidupmu Terima Terimalah janji Tuhan Dan bagi Anda yang sakit Aku lepaskan firman hidupmu Sembuh di dalam nama Yesus Dan buat Engkau yang menantikan I speak the word of life Aku melepaskan firman hidupmu Terobosan akan terjadi Dalam hidupmu Apa yang kamu nantikan Yang selama ini Kamu nantikan bertahun-tahun Tahun ini Tahun ini Terobosan terjadi Tahun ini Mujizat terjadi Aku Aku melepaskan Nubuatan ini Aku melepaskan Dek Tahun ini Mujizat terjadi Bangin mulai hari ini Start from today Start from today In the name of Jesus Terimalah firman ini Terimalah firman hidup ini Terimalah janji Tuhan Dan mulai hari ini Bertindaklah Bertindaklah Dan ucapkanlah syukur Berhak untuk menerima Berhak untuk menerima janji Aku melihat Terobosan Demi terobosan Mulai terjadi dalam hidupmu Aku melihat Kesembuhan sedang datang Atas hidupmu Aku melihat The presence of Kehadiran Tuhan Tuhan ada Bersama-sama dengan Anda Bersama-sama dengan kita Padahal Sebab kita adalah orang-orang Yang berhak menerima janji Kamu akan mengecap Sekali lagi Kamu akan mengecap Janji Tuhan Sebab seperti Daud berkata Oh Seperti Daud kata Taste and see How good God is Kecaplah dan Lihatlah Betapa baik ya Tuhan Anda layak Kita layak Layak untuk menerima Kebenaran ini Kita layak untuk menerima Pemulihan ini Di dalam nama Yesus Dan terimalah Mujisat Pada hari ini Praise the Lord Ucapkanlah syukur Kepada Firman Tuhan Ya dan Amen Haleluya Haleluya Masukilah hari ini Dengan ucapan syukur Karena Anda dan saya Berhak menerima Janji Tuhan Praise the Lord God bless you all I love you And I love you And I love you Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep Stay alive Stay connected With Of Jesus Stay connected always With the covenant of Jesus Tuhan Yesus memberkati kita semua Hidup Dan jadilah sembuh Alamilah mujizat Pada hari Haleluya God bless you all Sampaikan kabar baik ini Kepada sedih Supaya mereka juga Mengalami janji Tuhan Kepada saudara-saudara Orang-orang Yang kamu kasihi Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Dalam perenungan kita Yang berikut I love you And I love you Haleluya Amen